Halo Indonesia, let's go Selama saya belum salaman, saya gak bisa komen Oke, invece, l'aspecto indonesiana, cioè, questo, diciamo calma Kita punya mimpi, kita kerja keras, ya kita lihat hasilnya Tapi kita harus kerja bersama, tidak sedih-sendiri Sama-sama, satu team, all together, all the time Today, we die for each other Nathan Coyaon datang, Shintayong coret satu pemain tim Nas U23 Indonesia, ini dia sosoknya Pelatih tim Nas U23 Indonesia, Shintayong, dipastikan akan mencoret satu pemain lagi jelang berlaga di Piala Asia U23 2024 Hal tersebut karena datangnya Nathan Coyaon ke tim Nas U23 Indonesia Sebelumnya, Shintayong sudah mendaftarkan 23 pemain tim Nas U23 Indonesia yang tampil di Piala Asia U23 2024 Website resmi AFC juga sudah merilis daftar 23 pemain tim Nas U23 Indonesia Meski begitu PSSI masih belum mengumumkan secara resmi 23 nama tim Nas U23 Indonesia PSSI ternyata masih berusaha untuk mendatangkan Nathan Coyaon ke squad Garuda Muda Usaha tersebut ternyata berhasil sebab Ketua Umum PSSI, Erik Thohir Sukses Melobi Klub Nathan Coyaon, SC HerenVN Klub asal Belanda itu mengizinkan Nathan Coyaon untuk bergabung bersama tim Nas U23 Indonesia Erik Thohir mengabarkan bahwa SC HerenVN melepas Nathan Coyaon pada 14 April 2024 Atau sehari sebelum laga pembuka melawan Qatar Dikabarkan pemain berusia 22 tahun itu tengah dalam perjalanan menuju Qatar Kami baru mendapat kabar baik bahwa Nathan bisa tampil di Piala Asia U23 Nathan akan bergabung di Doha tanggal 15 April pagi Ujar Erik dalam keterangannya pada wartawan Minggu, 14 April 2024 Selanjutnya, di lain pihak, pelatih tim Nas Indonesia U23 Shin Taeyong gusar dengan Klub J1 League Cerezo Osaka yang tak melepas Justin Hubner untuk persiapan Piala Asia U23 2024 Yang membuat Shin Taeyong tak terima sikap Cerezo Osaka lantaran pilih-pilih dalam melepas pemain Juru taktik asal Korea Selatan itu menyebut Cerezo Osaka tak mau melepas Justin Hubner Tapi di satu sisi memberikan izin pemainnya gabung tim Nas Jepang U23 Yang menjadi pertanyaan bagi Shin Taeyong berkaitan dengan bergabungnya sejumlah pemain muda Jepang untuk Piala Asia U23 Bahkan, rekan se-tim Hubner di Cerezo Osaka yakni Ryuya Nishio dilepas untuk bisa memperkuat Jepang U23 Sama halnya seperti Justin, Nishio merupakan pemain yang menempati posisi back tengah Mereka tidak melepas pemain yang tampil di jelly Tetapi saya tahu mereka mengirimkan pemain yang diminta oleh tim Nas Jepang Ucap Shin Taeyong kepada media Korea Chosun Emil Audero dikabarkan bersedia dinaturalisasi Bagaimana dengan nasib Martin Paes? Tim Nas Indonesia tak pernah kekurangan dijawab oleh ST kepada saya Pak Hasani kalau Anda bisa mendatangkan Emil kepada tim Nas itu menjadi pilihan utama saya Oleh karena itu waktu itu saya kontak rekan saya yang di Italia yang kebetulan akrab dengan agen Emil Tutur Hasani, si di posisi penjaga gawang Terlebih akhir-akhir ini dikaitkan dengan nama-nama beken yang siap dinaturalisasi Macam Martin Paes dan Emil Audero Mulyadi Nama terakhir bahkan menjadi buah bibir dalam beberapa waktu terakhir Lantaran pemain Sampdoria yang dipinjam Inter Milan itu menyempatkan diri bertemu dengan ketua umum PSSI, Erik Thohir Beberapa tahun yang lalu, pelatih tim Nas Indonesia, Shin Taeyong sangat berharap pada PSSI untuk melakukan naturalisasi terhadap keeper keturunan Mataram tersebut Hal ini dikonfirmasi secara langsung oleh ex-co PSSI, Hasani Abdul Ghani Seiring dengan peningkatan prestasi tim Nas Indonesia, keeper Sampdoria yang saat ini dipinjamkan ke Inter Milan tersebut tampaknya mulai mengubah pikirannya Jebolan Akademi Juventus itu juga diketahui mengikuti akun Instagram ketua umum PSSI, Erik Thohir Sinyal kesiapan Emil dinaturalisasi semakin menguat setelah Erik Thohir menemui sang pemain, seperti dalam unggahan dalam akun Instagramnya saat sedang bersalaman Bertemu Emil Audero, pemain berdarah Indonesia yang lahir di Mataram dan saat ini membela Inter Milan, tulis Erik Thohir dikutip dari Instagram, Sabtu 13 April Erik Thohir dan Emil Audero sama-sama memiliki keterkaitan dengan klub Italia, Inter Milan Nama pertama tercatat pernah menjadi pemilik Internationale, sedangkan nama kedua menjadi pemain aktif di klub tersebut Lantas, bagaimana dengan Martin Paez? Pemain yang kini membela klub MLS, FC Dallas tersebut masih terkendala masalah administrasi Sejatinya, nama Paez telah terlebih dahulu didaftarkan untuk dinaturalisasi bersama rombongan Tom Hayek, Ragnar Oratmang O'en, dan Jay Itzes Endri Erawan selaku anggota Komite Eksekutif, EXCO, PSSI, memberikan update terbaru mengenai proses naturalisasi Martin Paez untuk bergabung dengan Timnas Indonesia Meskipun secara hukum Indonesia proses naturalisasi Martin Paez terus berjalan positif, namun proses tersebut tidak memenuhi persyaratan legal yang ditetapkan oleh FIFA Transisi Martin Paez dari Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, ke PSSI dapat dipertimbangkan sesuai dengan statuta FIFA Erik Thohir ketemu keeper Inter Milan, bakal dinaturalisasi Timnas Indonesia Rumor naturalisasi pemain Timnas Indonesia kembali mencuat Kali ini, keeper Inter Milan Emil Audero Mulyadi kembali masuk dalam daftar calon naturalisasi Hal ini tak lepas dari unggahan Ketua Umum PSSI Erik Thohir Dia baru saja bertemu dengan keeper kelahiran Mataram, Indonesia, tersebut Emil Audero belum pernah memperkuat Timnas Senior Italia, baru di level kategori kelompok umur Dirinya punya 10 caps memperkuat Timnas Italia U21 Lain sisi, PSSI dikabarkan sedang melakukan naturalisasi Martin Paez Keeper berusia 25 tahun yang main di FC Dallas itu, punya garis keturunan Indonesia dari kakeknya Para netizen pecinta Sepak Bola membanjiri kolom komentar pada postingan foto Erik Thohir Ada yang menyebut, biasanya kalau Erik sudah salaman dengan calon pemain naturalisasi Maka selanjutnya akan kejadian Erik memang tidak menjelaskan secara gamblang maksud pertemuan dengan Emil Audero Namun, banyak netizen yang mengartikan ini sebagai kode untuk naturalisasi Bertemu Emil Audero, pemain berdarah Indonesia yang lahir di Mataram Dan saat ini membela Inter Milan, ungkap Erik Thohir Support saya selalu untuk Emil dalam perjalanan karir Dan tentunya upaya dalam meraih skudetto tahun ini bersama klub kesayangan Forza Inter, tegas mantan Presiden Inter Milan ini Netizen pun langsung membanjiri kolom komentar Banyak yang berharap agar PSSI segera menaturalisasi Emil Audero Langsung suruh ke Dukcapil aja buat foto KTP Pak Langsung keingat statement Pak Erik Thohir belum lama ini Ya kalau pemain tersebut sudah ketemu dengan saya Sudah jabat tangan dengan saya, itu Baru deal pemain tersebut, kurang lebih gitu Apakah? Bau-bau keeper utama tim Nasni Biasanya kalau udah salaman, aman Pemain keturunan Indonesia, Kevin Dix lagi-lagi membuat pencinta bola tanah air Berharap dirinya bergabung dengan tim Nas Indonesia Dia kembali membuat kode untuk bisa memperkuat tim Nas Indonesia Setelah sebelumnya memberikan emoji api di kolom komentar Instagram Mark Klok Saat Indonesia berhasil kalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 Kimi Kevin Dix melakukan hal yang dianggap Kode lagi di Instagram pribadinya Pemain FC Copenhagen berusia 27 itu membuat unggahan yang memperlihatkan momen dirinya saat berlaga di Liga Champions musim ini Baca juga, kan tim Nas Indonesia naturalisasi MES Hilgers belum tertutup rapat Tapi tetap ada syarat mutlaknya terlihat di unggahan itu bagaimana dirinya berduel dengan pemain-pemain bintang Seperti Erling Haaland, Man City, Onana, Man United, dan pemain-pemain di klub besar lainnya Kevin Dix menyebut semua momen di Liga Champions ini adalah kenangan yang akan ia ingat seumur hidup Dan berterima kasih kepada semua supporter yang sudah mendukungnya A Champions League run full of memories for life Thanks to all the supporters for making it even more magical Tulisnya di Instagram KevinDix2 Para penggemar pun kemudian menyerbu kolom komentar unggahan Kevin Dix tersebut Tak ketinggalan, fans dari Indonesia juga memberikan respon terhadap pencapaian Kevin Dix di Liga Champions Kevin Dix diketahui berangkat ke Indonesia tak sedikit dari mereka yang masih berharap Agar pemain yang diketahui memiliki darah Maluku dari sang ibu ini bisa segera membela tim Nas Indonesia Play AC KM harus membela tim Nasional Indonesia, tulis akun DD underscore Padiva We are waiting for you Kevin Dix 2, tulis akun Puguh, isi Namun, ada satu komentar yang di-like oleh Kevin Dix Yang membuat netizen Indonesia menganggapnya sebagai kode bahwa sang pemain benar-benar ingin bergabung dengan skuad Garuda Komentar tersebut berbunyi, saya yakin suatu hari kamu akan bergabung dengan tim Nasional Indonesia Sontak reaksi Kevin Dix yang tiba-tiba memberikan like pada komentar tersebut disambut baik oleh netizen yang sudah sangat mengharapkan kedatangan mantan pemain Empoli itu Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya sudah memastikan bahwa akan ada beberapa pemain keturunan yang proses naturalisasinya diharapkan bisa segera selesai sebelum Juni Hal tersebut merupakan upaya PSSI untuk menambah kekuatan tim Nasional Indonesia di pertandingan kontra Irak dan Filipina pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Juni mendatang PSSI PD proses Martin Paes di pengadilan arbitra seolahraga atau CAS bisa 99 persen lancar Dibandingkan pemain keturunan lainnya, Martin Paes sampai saat ini masih juga belum memperkuat tim Nasional Indonesia Pasalnya, Martin Paes harus terlebih dahulu memasuki pengadilan arbitra seolahraga atau CAS sebelum dilanjutkan proses naturalisasinya Akan tetapi, PSSI memperjuang Martin Paes untuk segera memperkuat tim Nasional Indonesia sebelum bulan Juni Mengenai proses pemain FC Dallas ini di CAS, PSSI yakin 99 persen prosesnya akan berjalan dengan lancar Sebagaimana dilansir dari akun Instagram pemain keturunan ID, Bung Ropan, buka suara terkait hal tersebut dan menyinggung ketua PSSI, Erik Thohir berkaitan proses Paes Sekarang penentuannya ada di bulan Juni, nah Martin Paes ini diharapkan bahkan 99 persen pak kertua ini sudah bisa dimainkan, katanya Keyakinan tersebut didasarkan pada adanya gambaran yang bagus, terutama data-data yang sudah dikumpulkan Nah pak Erich Thohir sudah mengumpulkan bersama tim tentunya data-data yang komplit semua tentang Martin Paes ini, ucapnya Sehingga kelengkapan itu ada keyakinan Martin Paes ini akan mantap, tuturnya Tetapi ini tetapi, yang terbaru, PSSI merespons, kode, dari Emil Audiro Mulyadi, yang memasang bendera Indonesia di Instagram, seolah-olah mengajukan dirinya untuk dinaturalisasi Baru-baru ini pesepak bola berdarah Indonesia itu mencantumkan bendera merah putih di samping Italia dalam bio akun media sosialnya Warganet yang melihat hal ini menganggapnya sebagai, kode, dari Emil, bagaimana kita kira ini Sebab saat ini Indonesia sedang gencar menaturalisasi pesepak bola yang punya darah keturunan Indonesia Untuk membuat Garuda bisa bersaing di level internasional Sebelumnya, Tom Haye, Ragnar Oratmang Ngoen, dan Nathan Coyaon menjadi tiga pemain yang dinaturalisasi pada Maret lalu Ketiganya pun sudah melakukan debutnya ketika Timnas Indonesia berhadapan dengan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia Paes pun diproyeksikan untuk memperkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia melawan Irak dan Filipina Tetapi tak kalah penting, Paes pun diproyeksikan untuk memperkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia melawan Irak dan Filipina Ganasnya Sidney Van Hoijon, penyerang yang ramai disebut bakal perkuat Timnas Indonesia Asuhan Sintayong Yang malah melintang di benua Eropa Mulai dari klubnya Tom Haye, Bolokna FC hingga sekarang ke Premier League Norwich City Inggris Sidney Van Hoijon, penyerang yang ramai disebut bakal memperkuat Timnas Indonesia akan diulas Okezon Sidney Van Hoijon merupakan anak dari pesepak bola legenda asal Belanda, Pierre Van Hoijon, yang memiliki darah Indonesia tepatnya dari Maluku Sidney Van Hoijon yang kini berusia 23 tahun merupakan pesepak bola berkualitas Ia tercatat 58 kali mentas di kasta teratas Liga Belanda, Eredivisi, dengan 22 gol Semua 22 gol itu dicetak Sidney Van Hoijon bersama SC Heerenveen Yang sekarang di Norwich City Liga Inggris Musim terbaik Sidney Van Hoijon tersaji pada musim 2022 hingga 2022 Yang mana ia mengemas 16 gol dari 33 penampilan bersama SC Heerenveen di Liga Belanda 2022-2023 Yang sekarang ke Liga Inggris Performa Sidney Van Hoijon membuatnya ditarik kembali sang klub aslinya, Bologna Dan hijrah ke Norwich City Liga Inggris Di musim bersama Bologna, Sidney Van Hoijon mencatatkan 8 penampilan di semua kompetisi bareng Bologna dengan koleksi 1 gol Sidney Van Hoijon juga memiliki 2 caps bersama Timnas Belanda U-21 Yang mana itu membuktikan pemain yang satu ini bukanlah pesepak bola sembarangan Lantas, dari mana isu Sidney Van Hoijon bakal dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI Banyak akun fanbase sepak bola Indonesia yang menyebut Sidney Van Hoijon sebagai sosok yang dimaksud Hamdan Hamedan